Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia malam, Saudara Ayah Rizky Rudiana alias Eki Ibtu Rudiana merespon kembali viralnya kasus pembunuhan anaknya oleh geng motor di 2016 lalu. Ia berharap kasus ini bisa segera terungkap. Ayah korban Ibtu Rudiana saat ini menjabat Kapolsek Kapetakan Kabupaten Cirebon meminta agar masyarakat tidak berasumsi atas kasus yang menimpa putranya. Ia memohon doa agar para pelaku pembunuhan anaknya segera ditangkap dan diadili. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerjasama dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.